Hai kembali lagi dengan Rossi Channel Akan memberi kabar tentang klub Arema FC Jangan lupa subscribe dan like atau share Demi menjuarai Liga 1, 2021, 2022 Arema FC bakal mendatangkan sejumlah pemain baru Termasuk dua bintang yang baru saja membawa Persis Solo menjuarai Liga 2, 2021 Arema FC memastikan akan meresmikan dan mengenalkan sejumlah pemain baru Sebagai proyeksi tim untuk putaran ke-2 Liga 1 Pada awal Januari tahun 2022 Hal itu disampaikan sendiri oleh Presiden Klub, Gilang Widya Pramana Dia berujar bahwa tim Singoedan masih akan menambah kekuatan Dengan merekrut 2-3 pemain baru Kami akan memperkenalkan pemain baru pada awal tahun 2022 nanti Ditunggu saja, ucap Gilang kepada media di Malang pekan ini Dia melanjutkan bahwa penambahan pemain sudah melalui diskusi ketat bersama tim pelatih Namun, Gilang enggan menyebut identitas maupun posisi bermain calon pilar barunya Mengapa kita menambah? Karena untuk membantu tim mencapai target yang kita inginkan Yakni juara Liga 1, imbu pengusaha asal ProBolingo jatim tersebut Kendati demikian, bocoran perihal siapa pemain baru Arema FC sudah cukup ramai di media sosial Sejauh ini ada dua nama yang mencuat Mereka baru saja membawa Persis Solo menjuarai Liga 2 dan promosi ke Liga 1 musim depan Keduanya adalah Fabiano Beltrame yang berposisi back tengah Dan Abdul Lestaluhu di back kiri Yang jelas, penambahan pemain bukan keinginan manajemen saja Tapi sudah melalui evaluasi pelatih Cetus Manager Ad Interim Arema FC, Muhammad Ali Rifqi Terima kasih menonton channel kami